Halo Covenants! Result kali ini ditanyakan di antara zat berikut yang bukan merupakan sistem koloid adalah Sebelumnya kita harus tahu apa itu koloid Koloid adalah bentuk campuran dari dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar Bersifat heterogen artinya partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya lain yang dikenakan padanya sehingga tidak terjadi penandapan Dalam sistem koloid terdapat dua fase yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi Jika analoginya dalam larutan, fase terdispersi artinya fase terlarut dan fase pendispersi artinya fase pelarut Sekarang kita tahu apa bedanya larutan dan koloid Untuk larutan campurannya akan homogen sedangkan untuk koloid campurannya akan bersifat heterogen Karena fase terdispersinya memiliki partikel yang cukup besar Sekarang kita identifikasi setiap jawaban yang ada Yang pertama untuk yang A itu ada awan Awan ini merupakan sistem koloid Dimana pada awan ada dua campuran yang bersifat heterogen Dimana fase terdispersinya adalah cairan dan fase pendispersinya adalah gas Sehingga opsi A adalah opsi yang salah Untuk opsi B asap Asap juga termasuk dalam sistem koloid Karena dia juga merupakan campuran yang heterogen Dimana fase terdispersinya adalah padatan Dan fase pendispersinya adalah gas Sehingga opsi B merupakan opsi yang salah Untuk opsi C adalah kabut Kabut juga merupakan sistem koloid Dimana fase terdispersinya adalah cairan Dan fase pendispersinya adalah gas Sehingga opsi C adalah opsi yang salah Sekarang opsi yang D Opsi yang D adalah udara Udara ini bukan merupakan sistem koloid Karena pada udara campurannya bersifat homogen Jadi tidak terlihat partikel-partikel ukuran besar merupakan fase terdispersinya Sehingga opsi B merupakan opsi yang benar Dan terakhir adalah mentega Mentega juga merupakan sistem koloid Karena pada mentega fase terdispersinya adalah cairan Sedangkan fase pendispersinya adalah padatan Oleh karena itu opsi E adalah opsi yang salah Dari hasil identifikasi kita Kita dapat ketahui bahwa jawaban yang tepat Untuk soal kali ini adalah opsi yang D Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya